Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue mau bahas tentang Bagusan Mane Jadi Entrepreneur Atau jadi pegawai aja Karena banyak banget nih yang Nanya ke gue atau Ya komen-komen gitu di instagram gue Kalau enak banget jadi lu ya bang Enak banget ya bang jadi lu ya bang Lu bisa santai, bisa kemane-mane Bisa punya usaha sendiri dan Blah 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 lainnya Gubanko Laris, manis, praktis Satu hal Yang perlu kalian tau bahwa Jadi pegawai dan jadi Entrepreneur tuh sama-sama enak Sama-sama enak kalau dijalani dengan benar Oke kita bahas ya satu-satu ya Yang pertama gue akan bahas Kenapa jadi pegawai itu enak Karena ya Lu udah pasti sebulan tuh pasti dapet Dapet penghasilan temen-temen Lu udah pasti dapet penghasilan yang pertama Yang kedua Lu juga punya resiko yang sangat kecil dari kebangkrutan kan Pun lu punya resiko dipecat ya Kalau misalnya lu adalah pegawai yang mumpuni Dan lu punya skill yang oke Kayaknya gak bakal butuh waktu lama Untuk lu dapet kerjaan lain di tempat yang lain gitu Ya sama gitu Resiko di entrepreneur, di pengusaha juga gitu sama Kalau lu menjadi pengusaha yang benar Ya emang resiko bagusnya Eh potensinya itu adalah lu punya pasif income Tapi resikonya tuh sangat-sangat besar gitu Lu tuh bisa bangkrut dan yaudah Mau udah lu habis dan lu jadi gelandangan gitu Tapi balik lagi Kita gak akan bahas soal resiko dan potensinya Karena temen-temen semua disini pasti udah tau ya Maksudnya itu resiko dan potensi umum yang orang bakal dapetin ketika jadi entrepreneur atau jadi pegawai Yang mau gue bahas disini adalah Bagusan atau enakan mana Nah ini akan kembali kepada pilihan temen-temen Dimana pembedanya sangat jelas nih yang mau gue kasih tau Jadi kalau misalnya jadi pegawai itu Lu harus bisa mekerjakan sesuatu dengan cepat Tapi bukan atas dasar kemauan lu Berdasarkan SOP atau berdasarkan kerjaan yang sudah dititipkan ke lu gitu Sama si perusahaan Misalnya lu kerjaannya designer nih Ya lu harus bisa deliver hal itu dengan cepat Dengan baik gitu Dengan skill yang lu punya Lu harus grow gitu Lu harus tumbuh di perusahaan itu Sehingga nanti perusahaan itu akan ngecap lu bahwa Lu adalah pegawai yang patut dipertahankan Dan patut untuk punya jabatan yang jauh lebih baik Atau minimal dapet penghasilan yang jauh lebih baik Gitu Terus jadi pegawai juga Lu gak terlalu punya ambisi yang tinggi-tinggi ya Biasanya Gue gak tau sih ya di luar sana Nah tapi beberapa temen-temen gue dulu waktu masih gue kerja Ambisinya cuma sebatas Gue kalau tahun ini naik gaji aja nih 10 atau 20% Kayaknya udah oke Apalagi 50% tuh udah oke banget lah Gue udah bakal stay disinilah Gitu Jadi ambisinya hanya terbatas sama gaji aja gitu Beda sama pengusaha Pengusaha itu harus wajib punya ambisi yang sangat besar Misalnya sekarang masih jualan di rumah Tahun depan atau setengah tahun lagi 6 bulan kemudian gue berharap punya Toko di pinggir jalan yang besar gitu Ambisinya tuh sangat besar Gue pengen ekspor barang gue Walaupun gue punya di rumah Punya toko cuma di rumah aja Gue pengen barang gue tuh ekspor ke seluruh dunia Atau ke negara-negara yang maju gitu Itu ambisinya tuh jauh gitu Besar dan itu adalah bensinnya dari pengusaha Jadi kalau misalnya lu jadi pengusaha Dan jadi pegawai gak punya Ambisi ya sama-sama juga Gue bakalan mentok-mentok juga sebenarnya Cuman bensin utamanya si pengusaha itu adalah Di ambisi itu teman-teman Kalau teman-teman gak punya ambisi sebesar itu Kayaknya susah untuk terus bertahan di dunia pengusaha ya Karena di pengusaha tuh Nabrak, jatoh, nabrak, jatoh, nabrak, jatoh Diri, jatoh, diri lagi Jatoh, diri, jalan gitu Jadi fasenya tuh udah sangat jelas banget sebenarnya Kalau kita ngeliat orang-orang yang udah berdiri sukses ya Coba dengerin motivator atau pengusaha-pengusaha udah sukses Mereka pasti cerita masa lalunya tuh Flashbacknya itu Mereka tuh gagal berapa kali Mereka start dari apa, dari up, dari nol Dari gimana-gimana gitu Jadi memang Udah jelas banget gitu sebenarnya Tapakan-tapakannya Nah, sama Lu juga jadi pegawai itu sebenarnya udah jelas tapakan-tapakannya Lu bisa liat Apa ya Lain-lain yang udah sukses di Di apa ya Di divisi lu lah Misalnya lu Seorang desainer nih Lu punya kepala desainer lu kan Misalnya nih Nah, lu liat dia Gimana dia bisa berkembang sampai di posisi itu gitu Nah Ya lu bisa Ya entah lu bakalan jadi kepala disitu Atau lu bakalan jadi kepala di perusahaan lain Intinya lu ikutin dia Skill lu harus di up gitu Gitu temen-temen Jadi kalau nanya lagi Ke diri sendiri atau Ke gue lah ya Nanya ke gue ya Bagusan mana jadi pegawai atau jadi entrepreneur Sama-sama bagus Pilihannya Kalau gue Tapi Karena gue tipenya gak bisa ngedeliver kerjaan secara cepat Dan Gue gak bisa Apa ya Gak bisa gitu nungguin birokrasi yang ada di perusahaan gitu Karena kan harus ngambil keputusannya Dari Bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu gitu ya Itu gue gak bisa Jadi gue lebih memilih untuk jadi entrepreneur yang mana Semua keputusan ada di tangan gue gitu Ada di tangan gue dan gue bisa eksekusi Walaupun itu gagal Itu kan pilihan gue gitu Gitu Jadi Itulah pebedanya Jadi Gue gak punya birokrasi yang sangat ribet di Dunia usaha Tapi Gue gak bisa juga tuh bilang kalau di Jadi pegawai itu gak enak Karena Beberapa Tahun belakangan ini Jadi pengusaha sangat-sangat Sangat-sangat Apa ya Stressful gitu Apalagi kemarin pas pandemi ya Waduh Ngebayangin Jangan Boro-boro ngebayangin Gue punya penghasilan Ngebayangin untuk Bikin temen-temen di kantor aja Bisa punya gaji Yang tetap sama Itu Sangat berat gitu Jadi Jangan pernah lagi-lagi Ngebandingin Enakan mana Perusahaan Jadi pegawai atau jadi pengusaha Tinggal lo pilih aja Kalau lo Mau jadi Pegawai Jadi pegawai yang bener Jangan cuman Absen Dateng Kerja Seala kadarnya Terus abis itu Lo makan siang Soat asar Pulang Terus Tidur Repeat Diulangin lagi Jangan kayak gitu doang Skillnya di upgrade Biar lo nanti Kalau misalnya punya ancaman Resiko dipecat Atau dirumahkan Lo bisa pindah ke tempat yang lain Yang jauh lebih bagus Dan itu gak lama Karena dengan skill yang lo punya Gitu Dan sama juga Kalau lo jadi pengusaha Jangan cuman karena ikut-ikutan doang Jangan karena pengen ngejar Punya waktu luang Yang Banyak Punya Sesuatu yang bisa dibanggain Terus Bisa pamer-pamer di instagram Atau Apa ya Yang lo liat-liat yang enak-enak Di social media lah Jangan karena itu ya Karena lo harus punya ambisi yang besar Dan lo harus ngerasa Bodoh terus Kuncinya cuman dua Lo harus mau belajar Dan lo harus punya ambisi Itu sih intinya Gitu Kalau soal skill Durunya butuh skill Di pengusaha lo butuh skill Di pegawai lo butuh skill Gitu temen-temen Ya Pokoknya Lo yang jadi pegawai Semangat terus Itu juga Salah satu Pintu rejeki juga kok Kalau misalnya ada hadis Yang mengatakan Sembilan dari sepuluh Pintu Sembilan dari sepuluh Pintu rejeki itu Ada di Perniagaan Bukan berarti Pegawai itu Bukan pintu rejeki Itu pintu rejeki juga Sama-sama halal Dan lo bisa memasukinya dengan Jalan yang baik ya Gitu Asal lo mau mulai dengan hal yang baik ya Jangan masuk dengan Karena nyogok gitu Masuk ke Jadi PNS nyogok Jadi polisi Nyogok Jadi Apapun gitu Jangan 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 kayak gitu Mulai dari satu yang baik Insya Allah semuanya Nanti bakal baik dan berkah Pengusaha juga gitu men Jangan dimulai dari utang Kalau bisa Dari uang yang lo punya Lo cari marketnya Udah tau marketnya mau apa Baru lo produce tuh barangnya Jangan lo siapin produknya dulu Baru lo siapin marketnya Itu salah Nantinya lo bakalan Keder jualannya Itu temen-temen ya Yaudah pokoknya Semangat buat belajar Semangat buat grow Dan Kalau bisa Stop banding-bandingin Antara pengusaha dan pegawai Karena semuanya Sama-sama membutuhkan Si pegawai butuh Pengusaha untuk Kehidupan Gajinya Dan si Pengusaha juga butuh Pegawai untuk Ngejalanin Kantornya Gitu Jadi Ya gak ada yang jelek Semuanya sama-sama Bagus Semua tergantung pilihan Temen-temen Oke Yaudah Segitu dulu deh gue Terima kasih udah nonton Sampai habis Jangan lupa Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tanya-tanya di kolom komen Atau Instagramnya Oke Yaudah Gue pamit ya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax